hai oke ini dia match pertama untuk match kedua pada hari ini game pertama dan liap esport dan juga anso staff gaming langsung aja disini langsung mengarah ke area mid lima orang sekaligus iya betul sekali tadi ada yang nanya katanya dia boleh enggak gitu kemarin emang sempet diboleh tapi karena ada isu pokok ya pokok pokok sempet ada isu jadi nggak dipakai dikasih dikasih lagi lagi buat dipakai jadi karena ada problemnya ya kemarin ya di hari pertama buat hero volkart itu sendiri Oke dan dari sini liap sendiri udah ada rubik dengan kriziknya Oke bakal rotasi biasa dulu aja sih bakal terjadi pakai di objektif antara dds atau di daerah abysel karena oke mereka nggak ada hero-hero yang bisa outplay di early game gitu Oh ya ini udah banyak-banyak lemai dan juga double 17 Oke jadi udah mereka ya udah judul ya emang tipe dari dsl pasti bergelut ya iya satu versi satu emm ini gue kenapa bisa berbeda 200 beda 200 mungkin kayak last hitnya mungkin ya iya dari seorang ini enaknya Oke dan ini dia mai dan juga seorang yenah yang benar-benar Oke dari mungkin dari liap sendiri jadi dipresur sampai akhirnya dia selalu bersihin di area tower yang ngurangin gorengin goreng soalnya juga ini sih kalau dia bonyok terus digantung gampang banget eh mati dan malah ke pressure dan timnya jadi behind gitu Oke bakal harus buang setelah ke atas dan langsung aja dari Ansel staf gaming empat orang udah ngamanin coba area ke atas udah ada krizik juga yang bakal open sedangkan dibawahnya yang satu versi satu antara acer rubik coba maju ke depan disini dejiwom jadi sasaran lain langsung aja flicker ke belakang dan sementara Sentinel masih bisa diamankan ya sama hippie itu tadi di jualan mengeluarki kembali biar dia enggak ke sini mereka kalau kayak bisa seharusnya mereka ambil ebis red buff ya dulu kalau mereka bisa bakal terjadi fight gede dan rugi buat si liap iya dan dari sisi bawah selesmu tampaknya harus mundur aja harus recall terlebih dahulu dan ini bakalan jadi sedikit keuntungan dari tim liap oke enggak jadi mundur karena udah ada di backup-nya ya ada ada tenta pisau tak langsung dikeraja ke belakang hati-hati udah ada rubik yang mencoba mengincar sedikit lagi sekarang banget sota dan harus mundur karena itu kayak gini abis-abis mereka bisa sih karena ada player yang kurang dari tim usg iya bener banget harusnya kayak udah manfaatin kesempatan itu ya ya kekurangannya dari tim usg sendiri dan dari rubik coba ganggu-gangguin hippie disini lagi enak janggal didapatin aduh nakal banget karena emang ras yusahin banget ya dicicil-cicil pakai tonjokan apinya itu oke dan tampaknya deh jiwa disini harus coba selalu ke arah mid ataupun bawah ya untuk ngebantuin dua hero squishy tapi disini dikasih viva seorang hayate Oke dari seorang krisik udah open vision aja karade jiwa-jiwa langsung aja buru nice kali dari garam vtc punya tapi seorang setelah ditonjok masuk masih bisa mundur dan artik of sudah keluar tampaknya Hai iya belum terjadi kayak ada menit 3 belum terjadi fight hanya coba dapet satu-satu sampai akhirnya mundur nggak berani buat ngambil apa Rizkan sih karena nih slot yang sangat mereka inginkan ya 20 bakalan jadi kalau mungkin kalau mereka 20 bakal jadi ya slotnya mereka mereka bener banget siap Benz disini udah kekurangan di mana-mana juga my tercicil sangat parah langsung aja dua barang sayang sekali miss untuk flickernya ya dikadek dari sempat dikadek kesitu soalnya lebih tinggi sih kalau pikirnya karena Maya iya sayangnya salah dan sini my masih mencoba menghajar seorang lihat tetapi desit di belakang udah ada gambit yang gagal sedikit lagi hampir sejak ultinya mengenai seorang my aku sekilnya semua kena itu fix my mati dan mereka bisa dapat atau atas bisa dapat atau atas tapi disini bayarannya adalah tower bawah udah udah langsung dicicil aja sama Benz langsung kunai bisa dikeluarkan tapi benz masih bisa kabur dengan flickernya gercep sekali saya mereka nggak bisa lanjut lagi lebih garasi sih kalau kecuali tadi ada seorang Rubik turun ke bawah mungkin mereka bisa lanjutin tim baik ya bener banget buat dapetin pilot ataupun juga kriknaknya ya Yes ini disini maka di clear bawah dulu sih terus ngambil lubaf mungkin baru ada fight di Sentinel tapi kalau Sentinel dilepas ya bakal cari celah lagi di daerah mids Oke dan lubaf tampaknya sedikit di inviting oleh tim anso staf gaming Oke mulai dikriplu ya dicicil didapetin lapaknya lubafnya sama tim yes Oke nggak ada yang nggak ada yang menjagai tapi di sisi lain sota versus gambir langsung dikerja tapi klik dari arah sota bisa menghindari peperangan gue ngeliat gameplay dari lihat ini sih nggak berani ambil apa risk banget sih mereka di game kali ini kayak berhati-hati banget ya karena tadi padahal diinvading tapi dia nggak ada yang coba nge-follow up gitu ya nggak ada yang coba follow up kayak malah ya udah lu kasih masuk aja aja daripada kita nanti kalau fake malah riskan lagi dan mereka lebih mini ambil tower bawah ambil tower bawah karena dari tadi bawah jadi incaran tapi disitu udah ada jiwa yang coba mau langsung aja mendorong krip-krip ya yang mencoba masuk tapi disini udah ada clip wave lainnya dan disini udah ada migi yang mencoba untuk mendapatkan seorang ini tapi nggak bisa Oh ini dia betul-betul juga pun hebat karena Benz-benz udah kelihatan langsung aja harus tubuh oleh sota tapi di sisi lain juga ada my versus liap Yena seorang Yena yang nggak bisa kemana-mana lagi karena disitu my bakalan dikejar oleh dua orang enggak punya mana Wah ini langsung jadi dapet free abyssal untuk tim anso staf gaming ini tadi tadi emang salah si 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 seorang Benz-benz itu ya masih maksa buat mukul power Oke tapi my last aja di yang dan harus tumbang oleh double 17 ini bawa bakal ketahan mungkin tetap Oh karena karena terasa krizik tapi langsung aja didapetin towernya tapi rubik disitu dalam bahaya langsung aja tumbang oleh seorang Rorke ini tadi nice banget sih dari Minggi decision buat neging atas karena dia lihat tiga orang di bawah jadi lebih milih buat coba pick-off dan ambil tower atas tapi yang tadi liap tuh bikin mistik di bawah tuh dimana dia tadi harusnya enggak boleh maksa buat ngepus ngepas udah nggak bisa ya udah beg mundur aja karena tadi udah ada vision di meto ada dua orang yang sedang mau jalan besi tuh Iya bener banget jadi kayak jadi benz ngasih nyawanya ya dan tower pun masih tinggal sedikit walaupun nggak dapet gitu kan masih sedikit bertahan untuk usg ini nyawa usg dan biar sudah jadi nyawa terakhir nyawa terakhir oke dan langsung diambil aja double 17 mendapatkan tower di arah bawah May juga sudah langsung follow apa aja ya sekarang bestnya bakalan jalan bareng ya Oke rubik sudah langsung menghilang mencoba mendapatkan day jiwa tapi enggak mundur dulu aja tapi foto sudah mengeluarkan moonfallnya ke arah gambit yang tadi mencoba untuk pick-off aja mereka main berlima nyari timpe nyari timpe terus ya dari tim liat apakah langsung menamankan salah dua sentinel Miki nggak jadi nge seorang ten ya karena yang masih terlalu tebal juga Oke di mereka datang riset lagi datang riset lagi enggak 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 mereka enggak berani buat operasi rubik mencoba mendapatkan seorang day jiwa tapi lagi-lagi udah itu aja keluar dan tapi di area ambil tampaknya sudah ada peperangan tapi enggak mundur dulu aja dari usg karena dari webnya udah enggak ada lagi ya mereka hero-nya hero yang membuat ngepoking kan sama-sama hero-nya buat ngepoking dimana situ ada jadi siada Hayate ada kriksikan mereka tuh harus ngebonyokin dulu baru bisa Oh total langsung aja tertumbangkan oleh Miki ya walaupun sudah mengeluarkan muntungnya iya atau dia ngapain sih hahaha iya tadi sayang banget ya malah jadi tumbang jadi gameplay kedua tim ini sama-sama hero-poking jadi kita bakal jarang banget lihat baik dimana mereka menunggu momen momennya dan langsung aja free abisal untuk timnya lihat dari gobernya enggak beda jauh kita ya betul sekali ini bakal jadi free abisal ya tadi Oke harusnya set-set up daerah des karena disini setelah punya ulti kan terus dia juga udah 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 up mereka bakal kayak jalan ke DS buat oh dia juga orang sampai harus mundur aja dari tim liap di itu udah ada cover yang baik dari rubik mencoba udah mendapatkan seorang main tapi mundur aja itu tadi di kerten dorong iya cuman nggak di follow dengan baik sih sama tim usg ya sayang banget malah ini daerah-daerah DC dikuasain sama Yesi sekarang dan dia tuh harus bareng kalau mau masuk harus bareng hati-hati di langsung aja dorong dari jd jiwa tapi enggak mendapatkan Miki tapi di sisi atas udah ada seorang Hayate yang coba komit ke arah power tapi enggak bisa harus dilepas aja tampaknya orang Miki mencoba mendapatkan di jiwa tapi enggak bisa ada rugi akan lanjutin sih Oh tapi tersisa dikejarah langsung aja habis tumbang keputusan yang cukup buruk bete-betes ya ya tapi di sisi lagi bawah udah ada satu versi 1 my dan juga udah bersama tim harus mengalahkan seorang my nice banget si desktop double seven ini ini kan tadi dia berhasil ngeset dan seorang my tapi yang kita harus Hai itu di atas tadi yang di atas ya seorang lihat itu tadi gue udah ngomongkan isinya bakal bisa gitu kan soalnya gue lihat yang boyang ketuh ten bendarnya masih setengah lebih setengah lebih enggak ada hero bisa ngeset dan dia tapi dia coba buat masuk ke seorang ten meskipun dia dapetin tetap harus mati gitu loh sayang ya sayang banget seorang kiri dia mati buat seorang support bener banget itu tadi keputusan yang cukup buruk dari seorang gambit ya sampernya merelakan nyawanya karena mereka enggak expect harusnya Hayat itu masih punya kunai bisnya dia ultimate nya dia gitu kan di sini mereka bakal ambil abysel harusnya mereka setelah dari abysel mereka ambil abysel terus mereka bakal lari ke daerah DS Oke kalau gua jadi di usg gol bimilih buat set up daerah DS karena kalau efek di abysel menurut gua kurang wise kurang wise karena abysel juga belum terlalu juga ya karena udah ada DS Oke tampaknya rubik udah menghilang aja ya mencoba komit karami dari usg liap dari migi mencoba masuk tapi selesai wuuhu masuk aja harus muda dari tim liap cukup berbahaya lagi walaupun Ben masih bisa mencicil sedikit dengan tactical file mereka harusnya 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 ambil DS mereka bertiga bakal BDS bakal ada ngasih vision daerah blubak nah like I say Oke siap karena udah kehilangan satu member ya dari liap sendiri dan juga udah pada Oke free aja dari sini mereka bakal reset lagi bakal set up web lagi mereka bakal ambil tower mid dan bawah karena atasnya jauh atau satu orang bakal clear atasnya dulu terus yang dari DS nya itu bakal turun ke mid dan mereka berempatan di daerah bawah di area bawah kayak clear wave aja ya karena dari wafenya sih di atas udah mulai berjalan jauh sih oke dan abysel Dragon bakalan di kontes kekal ini harus hati-hati dari tim liap udah ini udah ada skill yang miss dari liap dan dimana DS sudah didapetin sama usg kalau mereka masih maksa fight the epistle maka bakal jadi fatal banget langsung bisa wipe out bisa wipe out buat seorang liap karena disitu mereka bisa clear wave cepet mereka punya krik nah mereka punya seorang Yena mereka punya Violet yang di penceh kuat mending mereka defense gitu oke dan tampaknya tower bawah menjadi sedikit incaran dari tim usg tiga orang yang mencoba untuk masuk tapi hippie masih terlalu jauh Oke deh juga masih bisa mundur lima orang dari tim liap mencoba untuk mempertahankan tower di area bawahnya tapi enggak peperangan enggak begitu aja Rubik mencoba untuk maju dan tower harus tumbang walaupun itu udah lumayan ya daripada sampai ketemu depan 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 itu aja harusnya tersebut lagi toel aja tuh ya itu dia bener sekali dan mereka langsung jalanin area atasnya dari top lainnya ya ini dia super dari tim usg sendiri dia benar-benar bermain waving atur webnya sangat baik ya ya udah dapetin bawah mid terus kemudian di atasnya coba diincak tapi ini sih ini membantu kemungkinan dia bisa menang sih karena mereka punnya enggak terlalu beda yang sampai 10.000 mereka cuma beda empat ribuan ditambah mereka juga punya seorang pilot ya yang bagus banget untuk lednya Oke ini dia dari tiga sih coba cek cek dulu arah bus tampaknya nah ini apa yang harus dilakukan lihat sih sebenarnya Oke deh jiwa tapi sudah menyadari keadaan rubik langsung didorong aja tapi mendapatkan dua orang hati-hati rubik dan harus tumbang oleh seorang hippie yang yang sangat tebal dan kuat sekali untuk dipenai kesalahannya bukan di seorang rubik tapi kelihatannya seperti itu tapi kelihatannya seperti itu ya karena si rubik sudah bener-bener disitu Oke tapi moonfall dikeluarkan oleh seorang sota dan harus sedikit mencinta seorang dapet-dapet tapi langsung masuk begitu aja deh jiwa cukup berani dan hippie mendapatkan sarang migi bed harus tumbang begitu saja tersilai dua orang dari tim liap hippie mencoba mengicar ke arah gambit tapi masih sedikit lagi di Skaigur yang kurang mengenai kurang tepat arah gambit udah mati tuh emang udah susah oke dan ini dia masih pemberangan dapet-dapet ini mencoba masuk tapi itu hanya menyumbangkan nyawa nampaknya oleh dirinya dan langsung aja ini kemenangan untuk asos takgini yang masih punya pertandingan siapa tahu dia masih bisa dapatin poin dengan saya sering main bareng siap dan harus semangatin mereka karena masih satu saya selalu iya dan disituan hippie jadi avp dari USG ya emang si hippie tadi outplay terus sih berhasil karena emang roh ke itu tipe permainannya menarik terima kasih